Intro Baik, melalui media podcast dari Lugas TV dalam program Libas Kami izin untuk memotivasi kembali kepada warga Banten Mari kita sukseskan bersama program pemerintah Melalui vaksinasi nasional Karena dengan cara itu kita bisa mencapai health immunity Dan kemudian berada pada kegebalan komunitas Untuk lepas dari situasi pandemi Ekspektasi kita, harapan kita bahwa 2022 Kehidupan kembali menjadi normal Dan semua harapan masyarakat bisa kerealisasi pada tahun berikutnya Target yang sekarang sudah diterapkan oleh Bapak Kapolda bahkan Adalah 19.500 vaksinasi per hari Per hari, jadi kita pengen adaptasi dong Kemajuan-kemajuan dari teman-teman seperti di Lugas TV Ternyata studio podcastnya juga outdoor Nah ini suasana baru menurut kami Jadi apa yang baik di Lugas TV Yakinkan akan kami ambil, tiru, modifikasi Di Lugas TV Hai sahabat Lugas TV Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara Like, comment, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Dan sahabat Lugas TV Kali ini Kami hadirkan Nara sumber Bapak AKBP Sinto Siritona Silahkan Dan sahabat Lugas ini tentunya Dengan bidang tinggi Dari timur kami yang tidak tinggi lagi Bang Badia silahkan Silahkan Oke, terima kasih Pak Blankon untuk kesempatan kali ini Sahabat Lugas TV Selamat siang menjelang sore Kali ini kita Acara podcast Libas Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga Tentunya di Lugas TV Dan kali ini Kita ngambil tema Terkait Terkait Vaksinasi 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 wajib Sejauh apa Polda Banten Melakukan vaksinasi Serbuan vaksinasi Dan di sebelah saya Sudah hadir Narasumber kita Yaitu Kabit Humas Polda Banten Bapak AKBP Sinto Siritona Selamat siang Umandan Selamat siang Pak Sinaga Horas Tadinya saya mau nyapa ini Bahwa ini dari Sumatera Utara ini Horas ya Oke Waktu berjalan terus Aku manggil komandan aja nih Secara nasional aja ya Saya manggil komandan ya Kalau manggil like Nanti orang Papua Nggak tahu apa yang mulai Kata-kata gitu Terserah Oke Oke Komandan Silahkan menyapa sahabat Dugas TV Selamat siang sahabat Dugas TV Saya KBP Sintus Siritonga Senang sekali Pada kesempatan siang hari ini Berkomunikasi dan diskusi Dengan teman-teman dalam program Lilas Oke Terima kasih sahabat Dugas TV Kita akan tanya-tanya nih Kepada Kabupaten Umas Tengah-tengah Pak Sintus Siritonga Masih baru Ya kan Tiba-tiba mutasi dan tugas disini Ada kegiatan serbuan vaksinasi Ya kan Yang ketika sahabat Dugas TV Klik Medsos Semua pemberitaan Bisa dikatakan 70% Terkait vaksinasi Baik instansi apapun Nah saat ini kita cari nih Di Polda Sendiri Ya Komandan ya Oke Komandan Pandemik yang terus Masih ada Sejauh apa serbuan vaksinasi Wilayah hukum Polda Banten saat ini Komandan Ya Polda Banten sendiri Sangat masif Dalam melakukan Kegiatan vaksinasi Di wilayah Polda Banten Mulai dari Lemak Ke utara Sampai ke Cilegon Dan perbatasan kita Sampai ke Kabupaten Tangerang Dan Kita informasikan kepada Begarangan sekalian Bahwa Sampai dengan September Minggu kedua Polda Banten sudah melakukan vaksinasi Kepada 287.000 287.000 Masyarakat Di wilayah Banten Dan vaksinasi ini sendiri Dimulai dengan Pelibatan Polda Pada Bulan Mei Sehingga Durasi Empat bulan Empat bulan Kita sudah Ambil rata-rata 287.000 Dibagi empat bulan Jadi Sekitar 70.000an Setiap bulannya 70.000an Setiap bulan Berbias Waduh Oke Komandan Polda Banten sendiri ini Sedikit dari seluruh wilayah administrasi Yaitu Lebak Pandeglang Cilegon Kemudian Serang Kontak Serang Kabupaten Dan Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Oke Artinya ada Anam Wilayah Polres Anam Wilayah Polres Selama empat bulan Mencapai 287.000 Sekian Vaksinasi Oke Luar biasa Prestasi yang luar biasa ini Tentunya Tentunya Komandan Sibuk juga Sampai saat ini juga Dugas Berapa kali baru bisa direkspon Tapi Luar biasa Komandan Responnya cukup cepat Maklum orang baru Jadi Karena orang baru Pengenalan Atau adaptasi lingkungan Ya kita harus sering berkunjung Dan kami mohon maaf Baru satu setengah bulan Setelah kami menjabat Baru bisa mampir Di kantornya bang Yang ternyata sangat Asri Dan sangat adem Lain-lain Lain-lain kita datang Sering kemarin Tanpa podcast Oke Komandan Ini kan Kalau Mengadakan vaksinasi Tentunya Menimbulkan Artinya ada Gerumunan nih Apa langkah-langkah Daripada Pihak Polda Untuk Tidak menciptakan Gerumunan Apa langkah-langkah Komandan Ya memang sudah digarisbawahin Oleh Bapak Kapolda Bahwa Setiap kegiatan Vaksinasi Yang dilakukan oleh Bintokkes Maupun Pores-pores Agar tidak kontraproduktif Menimbulkan keramaian Cara yang paling utama adalah Ketika kita Menerima Permintaan Vaksinasi di luar Kita harus cross-check dulu Apakah memang tempatnya Mumpuni Kemudian Perangkat Terutama Misalnya internet Ya seperti itu Itu juga bisa Tersedia di sana Dan kemudian Pengaturan Ada empat pos Yang harus kita Perdomani Yang pertama adalah Pada saat kita Registrasi Disitu ada screening Jadi Registrasi itu juga Kalau orangnya 300 Kita harus menyakitkan Adakah tempat duduknya Minimal 50 seperti itu Ketika kita berjalan Dan kemudian Pos kedua itu Adalah Pos untuk Melakukan Apa namanya Pengecekan Dari orang tersebut Sampai dengan Pos ketiga Tersuntiknya Vaksin itu Jadi Vaksinator ada di sana Dan kemudian Pos keempat itu adalah Pos untuk kita Melakukan observasi Nah Empat pos ini Dalam satu tempat Harus diakini Oleh si observer Bahwa Memang ini tempat Tidak akan menimbulkan Keramaian Ya contoh lah Kita sekarang nih Saat ini Sedang berlangsung Di wilayah Walantaka Kegiatan Vaksinasi Keluarga besar Media Mitra Polda Banten Yang personilnya Saja kita harapkan Seribu dosis Nah itu Kita sudah lihat Ternyata penyedia Atau Panitia juga sangat Sigap Dalam konteks ini Menyediakan Tenda untuk Registrasi Kemudian Tempat duduk Untuk screening Sampai dengan Berkelanjutan Hingga ke observasi Ini apresiasi Sehingga Betul Sampai berlupa Kepoda Supaya kita Melaksanakan vaksinasi Tidak menimbulkan Masalah baru Keramaian Atau kerumunan tadi Oh Luar biasa Satu bulan lalu Kita juga mengadakan Vaksinasi Kemandaan Lugas TV Dan keluarga Dan memang Kita melihat Belakangan ini Ya kan Ah kira-kira nih Ah Karena banyaknya Kami tunda Untuk vaksinasi Kira-kira Lugas TV layak gak Jadi diganding dengan Polda Martin ini Kemanda Ya Semua komponen Kita upaya Untuk melayani Vaksinasi Vaksinasi Jadi Kontennya Target yang sekarang sudah Diterapkan oleh Bapak Kapolda Bahkan Adalah 19.500 Vaksinasi Perhari 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 Jadi Permoran-permoran Vaksinasi ini Kami filter kembali Dan kemudian Seperti kami sampaikan Cek Recek lapangan Untuk meyakinkan Prokesnya berjalan Nah Kalaupun ada Keinginan Supaya Ada vaksinasi di sini Berkenal untuk bisa Diajukan ke kami Dan Kalaupun bisa Diganding Kanat-kirinya Yang ada di sini Masyarakat sekitar Atau orang-orang Yang memang Mempunyai bagian dari Lugas TV 5.000 gitu Wah Sehingga Kontennya Kalau 1.000 orang Kita selenggarakan juga Nyaman Selesai Dan kemudian efektif Untuk penggunaan Kenaga-kenaga vaksinator Oke Tadi kan kemantan ngomong Big dog cash Masyarakat Ataupun sahabat Lugas TV Apa itu Big dog cash Boleh gak Dijelaskan Dipaparkan kemantan Ya big dog cash Adalah satuan kerja Yang berada di lingkup Polda Bantet Dan Polda-Polda lainnya Satuan kerja ini Membidangi tentang Kedokteran dan kesehatan Kedokteran dan kesehatan Kedokteran dan kesehatan Kedokteran dan kesehatan Kedokteran Kedokteran dan kesehatan Dan beliau ini Kedokteran dan perangkatnya Adalah orang yang saat ini Menjadi super sibuk Super sibuk Super sibuk Setuju Menetralisir efek tersebut Nah ini Saya sangat angkat jempol Bagi Berteraku Komisaris besar polisi Sahabat saya Partner saya Dan teman-teman dari Dog cash Yang udah Berjuang Berupaya keras Untuk bisa Menuntaskan target harian itu Oh Artinya Dig dog cash ini Ada disampai sektor Polres Polsek atau hanya di Polda Kemudian Ya kalau Satuan kerja Namanya Itu memang ada di Polda Oh di Polda Tapi kakinya 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 ada namanya Ur Urusan Jadi urkes Jadi kalau di Pores Ada urkes Kepala urusan Kesehatan Artinya di Polda Ada Oke Kemudian Ini terkait vaksinasi Supaya gari Leki saya mau tanya nih Kemudian kan dari Sumatera Utara Tempatnya di daerah mana nih Sumatera Utara Kalau lahirnya sih sudah Di Medan Lahirnya di Medan Kalau Asal-asal Open lah Pasal sana Jadi kalau lagunya udah Lagunya Anak Medan Anak Medan Kalau Bapak Memang Remaja Lahir dan Remaja Besar di Sirat Giting Si Pak Hutan Tanpa Nuli Utara Tanpa Nuli Utara Wow luar biasa Memang ini yang jadi kerinduan juga tuh Tiap tahun Kami berusaha untuk Bisa pulang Kumpul ya Si Dr. Rahmi Oke Ah Kalau tidak salah Dari Akademik Kepulihannya kebenarnya Betul Dari tahun berapa tuh Pemandangan Saya lulusan Akpol tahun 1999 Oh tahun 1990 Pas krisis monitor ya bro Persiapan menjadi Pada saat itu Perjuran milenium Disebut perjuran milenium Hamil lah itu ya Pertama Hahaha Oke Tugas Tugas Bolehkah diseritakan sedikit Pengalaman-pengalaman Tugas dari awal Sampai Kabin Umas Berdawatan Ya Ya basically Eh Pengalaman tugas kami sudah 21 tahun Dan dominan dari masa tugas kami itu ada di fungsi Reserse Oh Reserse Mulai dari Kanit Jatan Ras di Polres Surabaya Utara Kemudian di Narkoba Polres Tabo Surabaya Wow Kami tiga kali jadi Kasas Reserse Mulai dari Mojoperto Tangerang Kabupaten Dan kemudian terakhir di Surabaya Dan di Polda juga kami Mengembang tugas di fungsi Reserse Kriminal Khusus Jadi Pada saat menerima telegram menjadi Kabin Fumas Sesungguhnya Yang terlintas adalah Bisa gak sih Tantangan ini saya kelola menjadi sebuah Laboratorium hidup untuk belajar Wow Seperti itu kira-kira Jadi ini adalah Prosesi pematangan kami untuk bisa Mungkin naik dalam Strata-strata yang lebih baik ke depan Dan penugasan kami kebanyakan di Jawa Mulai dari Jawa Timur Pada saat program milenium Lelos dari Akpol Kemudian ke Polda Metro kami 9 tahun Dan kami kembali lagi Pas dah sespin ke Polda Jawa Timur Dan Menjadi Kapolres di Goa Selama 2 tahun Dan setelah itu Berkecimpung di Pumas Sebetar Kemapus Polri Lalu kembali ke Reherser Hingga akhirnya kami ditunjuk Sebagai Kabin Humas Polda Banten Wow 21 tahun ya Tuh kumandan ya Bertugas di Bayangkara Wow Bukan waktu yang sedikit Sampai saat ini menjadi Kabin Humas Dan punya Berhubungan dengan masyarakat Pertanyaan saya Pemandan Kan baru menjabat nih Sebagai Kabin Humas Polda Banten Sejauh apa Pemandan melihat Karis Jiwa Karifan Lokal Dan Budaya yang ada di Banten Ya Dalam pandangan Kami secara pribadi Kami sangat beruntung Bisa bertugas Belajar di wilayah Banten Wow Karena memang Ternyata Banten ini kan dikenal dengan Kota Seribu Santri Seribu Ulama dan Sejuta Santri Bahkan kami juga Sudah berkomunikasi Bertemu Mohon doa kepada Jiayi Kei Sepung Seperti Abu Yamut Haji Kemudian Jiayi Haji Embai Dan dalam konteks itu Beliau-beliau juga sangat terbuka Dan beliau-beliau juga sangat mendukung Penugasan-penugasan kepolisian Dalam prosesi pelayanan masyarakat Terutama Dalam kegiatan-kegiatan Yang berkaitan Vaksinasi dan penanganan Covid Ini adalah tantangan terbesar Bagi institusi TNI Poli Dan pemerintah Supaya kita bisa Menang Menghadapi situasi pandemi ini Wow Langkah-langkah yang Langsung cepat ya Bersidotrami Dengan para tokoh-tokoh Senior Atau pokok yang dibuatkan Di Provinsi Banten Kemudian ya Oke Kemudian Kemudian kan Lagi-lagi ini Masih baru nih Ada geberatan Saya secara media Ada IMM Interagent Media Management Ya Dan salah satunya Lugas Ada di sana Kan gitu ya Bisa gak dijelaskan Kemudian Karena saya lihat ini Responnya sangat Bagus Sejauh apa Dan saat ini sudah Berapa media yang tergabung Di IMM Polda Baten Ya kami Ijin memperkenalkan Aplikasi yang namanya IMM Intelligence Media Management Konteksnya Bahwa aplikasi ini Dikelola oleh Divisi Humas Polri Jadi server Itu ada di Babes Polri Dan seluruh Polda Berkompetisi Dengan Objektivitas Pada analisa Yang tampil Di IMM Suatu pengalaman Yang menurut saya Juga Challenge Untuk kami Ketika masuk Adalah Posisi IMM Polda Baten Berada pada Urutan 7 Atau 8 Wow Jadi Sebenarnya Amplifikasi tinggi Besar Ya Kapitumas yang kami gantikan Senior kami juga Mendapat apresiasi Sebagai Amplifier Terbesar Seluruh Polda Namun Ada Berdala ketika Media yang Digunakan Untuk amplifikasi Tidak masuk Sebagai Clippers IMM Polda Baten Nah Clippers IMM Kenapa perlu Supaya Yang link-link Berita Dia sampaikan Dari rilis Tentu masuk Di mesin itu Kalau dia Tidak masuk Clippers Maka Dia angkat Menjadi berita Tetapi Berita itu Menjadi sia-sia Karena tidak masuk Dalam mesin aplikasi Mesin induk Ya Mesin induk tadi Yang ada di Divisi rumah Nah Maka kami Mengarahkan Ayo Teman-teman Media Kita Masukkan ke dalam Clippers IMM Minta tolong Kalau ada Bunti Berbadan Hukum Kemudian Uji kompetensi Wartawan Nah Itu Tolong disajikan Sebagai suatu persyaratan Sehingga kami bisa Masukkan ke Clippers IMM Dan Ya Alhamdulillah Bahwa dalam konteks Satu bulan saja Kita sudah berada Kita sudah berada pada Posisi nomor 2 Bulan Agustus itu Kalau bulan 1 Sampai bulan Juli Kita berada pada Posisi 7 Bulan Agustus Kita berada pada Posisi 2 Dan Luar biasa juga Teman-teman Penmas Binhumas Karena Pada bulan September Dari tanggal 1 Sampai tanggal 11 Lalu Kita sudah berada pada Posisi nomor 1 Nomor 1 Karena saya kan ada di dalam Komandan Saya lihat bahwa Udah ada tim 1 nih Itu kan Buat mantan luar biasa Luar biasa Oke Komandan Boleh tahu gak nih Komandan Hobi nya apa Saya hobinya sederhana Apa ada di Sumatera Utara Kita sama nyanyi Atau gimana nih Kalau Di Sumatera Utara Dulu Siritonga Ada namanya Almarutun Siritonga Bedanya Beliau bisa nyanyi Kalau Situ Siritonga Hanya bisa mendengarkan orang nyanyi Supaya balas Supaya balas Siritonga itu Oke Tapi saya senang lah Untuk nyanyi Dengan Alakadarnya Saran Kalau lagi saya nyanyi Tolong pasang earphone Sekeras-kerasnya Supaya jangan Sikit bubih Oke 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 Luar biasa Sahabat tugas tipe Ternyata Hobi Dabit kumas Polda Mandir juga Ya Bisa-bisa tipis lah Sama Almarutun Edy Siritonga Ya kan Pastinya Ciprakan Masih satu opung lah Satu nenek Oke Oke Kemandang Mungkin pesan-pesan kepada masyarakat Banten Kemandang Baik Melalui media podcast dari Lugas TV dalam program Libas Kami izin untuk memotivasi kembali kepada warga Banten Mari kita sukseskan bersama program pemerintah melalui vaksinasi nasional Karena dengan cara itu kita bisa mencapai health immunity dan kemudian berada pada kegebalan komunitas untuk lepas dari situasi pandemi Ekspektasi kita Harapan kita bahwa 2022 kehidupan kembali menjadi normal dan semua harapan masyarakat bisa kerealisasi pada tahun berikutnya Berikutnya Terima kasih Berbicara 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 Terima kasih 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 Terima kasih